Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto akan mendapatkan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Jokowi pada Rabu, 28 Februari 2024. Rencananya, penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo dilakukan Jokowi saat rapat pimpinan TNI Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kabar tersebut telah dikonfirmasi Kapus Pen TNI, Maijen Nugraha Gumilar. Nah, dengan adanya kenaikan pangkat yang akan diterimanya, maka Prabowo akan menyandang bintang 4 atau Jenderal, Horn. Sementara itu, Juru Bicara Menhan Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemberian pangkat Jenderal Kehormatan pada Prabowo sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2009. Dhanil menjelaskan, penyematan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo didasarkan atas dedikasi dan kontribusi di bidang militer dan pertahanan. Oleh sebab itu, Markas Besar TNI mengusulkan ke Presiden untuk menaikan pangkat Prabowo. Dhanil menambahkan, pangkat Jenderal Kehormatan serupa juga pernah diperoleh oleh Susilo Bambang Yudhoyono, S.B., Luhut Bin Sarpan Jaitan, A.M. Hendro Priyono, dan beberapa tokoh militer lainnya. Ia juga memastikan, Prabowo akan hadir dalam acara penyematan pangkat Jenderal Kehormatan. Daftar tokoh yang pernah menerima pangkat Jenderal Kehormatan. Gelar Jenderal Kehormatan pernah disematkan kepada sejumlah purnawiranan TNI yang sempat menjabat sebagai Menteri. 1. Jenderal TNI, H.R., Susilo Soedarman Susilo Soedarman adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan E6, 1993-1998. 2. Jenderal TNI, H.R., Soerjadi Soedirja Soerjadi Soedirja dikenal sebagai seorang tokoh militer dan politikus Indonesia. Ia pernah menjabat gubernur DKI Jakarta periode 1992-1997. 3. Jenderal TNI, H.R., A.M. Hendro Priyono A.M. Hendro Priyono dikenal sebagai tokoh intelijen dan militer Indonesia. Ia pernah memimpin Badan Intelijen Negara, B.N. Mertua dari mantan panglima TNI Andika Perkasa ini dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu filsafat intelijen dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara. 4. Jenderal TNI, H.R., Hari Sabarno Hari Sabarno juga merupakan tokoh militer dan pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Gotong Royong. Pada 12 Maret 2004, ia diangkat oleh Megawati Soekarno Putri menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Ad Interim menggantikan S.B. yang mengundurkan diri. 5. Jenderal TNI, H.R., Agung Gumelar Tokoh militer lain yang menerima gelar Jenderal Kehormatan adalah Agung Gumelar. Ia merupakan mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional dan mantan Menteri Perhubungan pada Kabinet Gotong Royong. 6. Jenderal TNI, H.R., Luhut Bin Sarpanjaitan Luhut Bin Sarpanjaitan juga termasuk tokoh yang mendapat pangkat Jenderal Kehormatan pada November 2000. Selama ini, Luhut dikenal menko bidang kemaritiman dan investasi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staff Kepresidenan. 7. Jenderal TNI, H.R., Susilo Bambang Yudhoyono SB juga pernah mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan. Ia dikenal sebagai Presiden ke-6 RI periode 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. 8. Jenderal TNI, H.R., Charul Saleh Charul Saleh adalah pejuang dan tokoh politik Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri, dan Ketua MPRS dari tahun 1957 sampai 1966. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!